Halo Sobat Boruto Lovers, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya membahas tentang mata jougan milik Boruto. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya dukung terus channel Mblosatya. Dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tahu update video-video kami yang baru. Yups kita langsung lanjut aja. Jougan merupakan salah satu misteri terbesar di seri Boruto, Naruto Next Generation. Jougan merupakan salah satu doujutsu atau jutumata yang masih belum diketahui banyak mengenai informasinya. Sejauh ini, diketahui baru Boruto saja yang memiliki mata ini. Namun, kabarnya juga kemampun ini merupakan juga doujutsu milik klan Otsutsuki. Kekuatan dari Jougan sendiri belum dijelaskan secara sempurna. Tetapi sejauh apa yang dihadirkan dalam ceritanya diketahui ketika diaktifkan Boruto bisa mengendalikan ruang dan waktu. Serta mampu melihat lokasi titik lemah dari musuhnya. Kita juga masih belum tahu dari mana Boruto mendapatkan mata tersebut. Meskipun banyak teori yang beredar di kalangan fans mencoba memecahkan misteri tersebut. Berbicara mengenai doujutsu Jougan. Ada kemungkinan juga bahwa mata tersebut merupakan mata miliki, dewa Otsutsuki. Hal ini diperlihatkan dalam chapter 55 kemarin. Ketika Ishiki memberikan informasi dan perintah kepada kod sebelum dia benar-benar menghilang. Ishiki memerintahkan kod untuk mencari Kawaki dan Boruto untuk kemudian diserahkan kepada Joubi. Tujuannya tidak lain adalah memanen buah cakra dari pohon suci. Ishiki meminta kod untuk terus memanen pohon suci di berbagai planet. Sampai kemudian kod berubah menjadi sosok, dewa Otsutsuki. Dalam salah satu panel yang mendukung perkataan dari Ishiki Otsuki, kita melihat ada sosok besar dengan tiga mata di wajahnya dan juga banyak sekali mata di sekelilingnya. Meskipun secara seni panel tersebut terlihat luar biasa. Yang menarik adalah mata yang ada di panel tersebut. Mengingat mata di panel itu mirip dengan Jougan. Banyak kemudian yang berasumsi bahwa mata tersebut adalah Jougan. Dengan kata lain, Jougan sebenarnya adalah mata yang dimiliki oleh dewa Otsutsuki. Yang artinya bahwa Boruto memiliki mata seorang dewa. Oke Sobat Boruto. Seperti itu saja pembahasan mata Jougan versi Mblosatya. Jika kalian punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Sebelum kita akhiri video ini semoga semuanya sudah tekan tombol subscribe karena itu gratis. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.